Shalom papi mami adik-adik dimanapun kalian berada kak Remon yakin kalian dalam keadaan yang sangat baik. Selamat pasca ya adik-adik papi mami dan semuanya. Hari ini kak Remon teman-teman yang ada di kanan kiri dan semuanya disini kita dari Palembang akan melayani papi mami dan adik-adik untuk ibadah pasca online hari ini. Yuk sebelum kita mulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul dimanapun kami berada Tuhan. Ada kami di rumah, ada kami yang sedang sakit, ada kami yang sedang di luar kota. Tuhan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hadirat Tuhan turun dimanapun kami berada. Tuhan saat ini biarlah hadiratmu mulai turun ke tempat dimanapun kami berada. Mengurapi setiap kami, setiap hati dan pikiran kami. Tuhan terima kasih buat anugerah Tuhan yang baik hingga hari ini kami boleh merayakan hari pasca. Tuhan Yesus biarlah kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Pasuh kami dengan darah Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Siapkan tanah hati kami untuk beribadah dan menerima firman daripada Tuhan. Pesan Tuhan di masa pasca ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kau boleh mati di atas kayu salib. Menebus setiap dosa kami. Menebus setiap sakit penyakit kami. Kami yakin dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan. Semua sakit penyakit kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tanganmu. Biarlah roh kudus kau melayang-layang dimanapun kami berada. Urapin kami. Sekali lagi Tuhan kami minta. Hadiratmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah roh kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama, shalom adik-adik. Selamat Pasca. Mari kita berikan tepuk tangan dulu ya meriah ke Tuhan Yesus. Nah sebelum kita mulai ibadah online kita. Walaupun kita gak bisa ketemu, gak bisa ke gereja adik-adik. Koko percaya Tuhan Yesus bisa hadir dimanapun. Di gereja, di rumah adik-adik. Koko percaya Tuhan Yesus bisa hadir. Nah koko undang, mari adik-adik yang masih duduk, masih tiduran mungkin. Ayo ambil posisi yang terbaik. Kita berdiri sama-sama, Papa Mama juga, Mbak Suster. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Amin. Yang udah siap katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan. Kita percaya hari ini hari yang terbaik. Amin. Mari tepuk tangan semuanya. Sekali lagi. Ini hari 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 ini It's a great day to praise the Lord, 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 running in the light of 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 the Lord, running in the Aduh-adeh juga tepuk tangan ya. Dancing. Mari. Angkat tangannya yuk sama-sama yuk. Sekali lagi ya. Papa-papa ikut menari buat Tuhan. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light. Mari kita sama-sama melompat. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping. Jumping in the light of the Lord. Sekali lagi. Jampingin the light of the Lord Berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus Yang masih semangat boleh nampaikan tangannya Yang percaya Tuhan Yesus selalu berserta kita katakan amin Amin Boleh kasih tos dulu sama papa mamanya Oke kita muji Tuhan lebih lagi ya adik-adik ya Yuk adik-adik sama-sama tepuk tangan dengan Koko yuk Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita kemanapun kita berjalan amin Aku berjalan bersama Tuhan setiap hari aku berdoa Karena aku tahu dia mengasihiku Karena aku tahu dia mengasihiku Hatiku tenang saat dengannya dan hatiku aman saat dengannya Karena aku tahu dia mengasihiku Karena aku tahu dia mengasihiku Tuhan mengembalaku Takkan kekuranganku Tuhan memimpin aku Berhaya padanya ku berharap Kebajikan Tuhan Keperhayaan Tuhan Itu yang selalu mengikuti aku Sekalipun aku dalam tempat gelang Hatiku tanah pun sebab kau besertaku Lebih semangat lagi ya adik-adik ya Mari katakan Aku berjalan bersama Tuhan Setiap hari aku berdoa Karena aku tahu dia mengasihiku Karena aku tahu dia mengasihiku Hatiku aman saat dengannya Dan hatiku aman saat dengannya Karena aku tahu dia mengasihiku Karena aku tahu dia mengasihiku Tuhanlah kepalaku Tangkan kekuranganku Tuhanlah kepalaku Hanya padanya ku berharap Mari semuanya Kebajikan Tuhan Kemurahan Tuhan Itu yang selalu mengikuti aku Sekalipun aku Dalam tempat gelang Hatiku tak takut sebab kau besertaku Hatiku tak takut sebab kau besertaku Hatiku tak takut sebab kau besertaku Mari sama-sama tepuk tangan Ini lagu dari Masmur 23 Tentang Tuhan adalah gembala sejati Berikan tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus Sorakan haleluya Maria dikatakan Yesus dasyat tiga kali ya Satu dua tiga Yesus dasyat Yesus dasyat Yesus dasyat Oke Adik-adik boleh kembali duduk Papi mami juga boleh duduk kembali Mari kita siapkan hati kita Sebelum kita dengerin firman Kita mau sembah Tuhan lebih lagi Yuk tutup matanya Ikutin koko berdoa ya Dikatikan di rumah Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh ada Sampai hari ini Sampai hari ini Kami tahu Tuhan Yesus Sangat baik Bahkan engkau Tidak pernah Meninggalkan kami Kami ada Di mata Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita naikkan pujian ini Sama-sama yuk Ku di tanganmu Ku di hatimu Di fikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Ku di hatimu Di fikiranmu Di fikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Mari adik-adik Tapi mami Sama-sama kita naikkan pujian ini Lagi dari Allah Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Ku di tanganmu, ku di hatimu, di fikiranku, di rencanamu, tak mengerti kegagakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di fikiranku, di rencanamu, tak pernah rusak. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di fikiranku, di rencanamu, tak pernah di tinggalkan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, kami percaya Tuhan, setiap kami ada di tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, kami tidak pernah sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, ku di hatimu, ku di hatimu, Ku di tanganmu, ku di hatimu, 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 ku di hatimu Mari datang sama Tuhan adik-adik. Aku di hatimu, difikiramu, dirancanamu, tak pernah kusah dirimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di hatimu, difikiramu, dirancanamu, tak pernah ditikalkan. Yuk adik-adik yang dikasih Tuhan, papa mama, mbak suster, siapapun engkau yang pagi ini bisa melihat tayangan ibadah sekolah minggu. Mari kau tak, ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kau tak perasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Di tempat ini, di rumah adik-adik, papa mama. Kita berdoa, ayo semangat. Kita datang kepada Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Adik-adik, papa mama, mami yang bisa berbahasa. Sembah dia, sembah dia. Doa dalam bahasa. Kami rasakan Tuhan, kau hadir. Kau hadir di setiap rumah-rumah. Di tempat ini, ya Tuhan. Kami datang sujud di hadapanku, Bapak. Di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami, ya Tuhan, di hari Pasuk. Oh ya ralala malam. Oh ya ralala malam. Dua ribu tahun yang lalu, Tuhan. Engkau sudah menanggung. Setiap dosa pelanggaran kami Engkau menanggung setiap ubat penyakit kami Tuhan, Tuhan di dalam nama Yesus Kami sepakat berdoa ya Tuhan Kami minta anugerahmu turun atas bangsa ini Oh ya, lama-lama harian dari Bapak-Bapak berdoa Kami minta ya Tuhan Curahkan keselamatan Curahkan pemulihan Atas Indonesia ya Tuhan Tuhan lawan bangsa kami Kasihani bangsa kami ya Tuhan Sukankan bangsa ini ada dalam hatimu ya Tuhan Bukankah bangsa ini adalah biji matamu ya Tuhan Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Setiap sakit penyakit Wabah penyakit Wabah virus corona ini Berhenti di dalam nama Yesus Berhenti di dalam nama Yesus Angkau tidak berkuasa lagi Atas Indonesia Atas bangsa-bangsa Bahkan atas kota-kota Di Indonesia Atas Jakarta Ya Tuhan Kami mengangkat tangan kami Ampuni bangsa kami ya Tuhan Ampuni pelagaran bangsa kami Saat ini kami mau berkata Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Dan kami mau lari kepadamu ya Tuhan Karena engkau lah satu-satunya penolong kami Angkau kekuatan kami Angkau Allah kami yang hidup ya Tuhan Bangsa ini ada di dalam hatimu ya Tuhan Selamatkan ya Tuhan Oh iya Allah malamala 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 Kami berdoa di dalam nama Yesus Biara damai sejahtera mu turun Ketika damai sejahtera mu turun Akan mengangkat setiap ketakutan kekuatiran Dari setiap anak-anak ya Tuhan Ketakutan kekuatiran papi mimami Biara lama malamala 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 Lawan Indonesia Tuhan Lawan Biara lama malamala 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 Terbuka lampu surga atas Indonesia yang terbuka lapi tesur ke atas Indonesia. Tuhan kami berdoa setiap keluarga-keluarga yang saat ini mereka masih dirawat. Yang mereka mengalami kelemahan tubuh, mereka sakit. Mereka yang terluka, mereka yang sedih, mereka yang takut. Ya Tuhan, biar tanganmu yang berlubang paku saat ini bencama mereka satu persatu. Baik yang ada di rumah, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Ya Tuhan, cama dalam nama Yesus. Kami berkata oleh bilur-bilurmu Tuhan, semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan pesan daripada firman. Urapi setiap kami, urapi hambamu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang bisa mendengar siaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ruhku di sekolah terus bekerja di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan. Amin, amin. Beri kata putangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, papi, mami, mbak suster yang ada di rumah. Shalom. Selamat paskah ya buat kita semua. Nah hari ini, kau tak mau cerita buat kita semua. Adik-adik, papi, mami di rumah pasti punya handphone ya. Dengan segala macam merek, dengan segala jenis dan segala harga. Nah sebelum Kak Oktav mulai cerita. Kak Oktav mau bilang begini. Kak Oktav punya satu benda di sini. Kalau misalnya Kak Oktav lagi berada bersama-sama adik-adik, bersama papi, mami. Lalu Kak Oktav pingin nih tukar sesuatu, kepunyaan Kak Oktav. Kak Oktav tukar dengan adik-adik. Dengan barang yang punya adik-adik atau barang papi, mami. Boleh enggak ya? Wah ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak. Nah gini, kalau misalnya adik-adik sekarang lagi nonton TV atau nonton pakai gadget, handphone. Boleh enggak kita tukaran? Boleh dong. Nah, adik-adik pegang gadgetnya, nanti Kak Oktav pegang barang yang Kak Oktav mau tukarin. Kak, barang apa ya yang mau ditukarin dengan handphone saya? Oke, Kak Oktav liatkan ya barangnya. Kak Oktav punya satu barang, dan barang ini langka loh. Kenapa langka? Karena tinggal satu ini. Tinggal satu. Kak Oktav mau tukar dengan handphone adik-adik. Kak Oktav liatkan barangnya ya. Kak Oktav hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Coba ada diperhatikan baik-baik barang ini. Ini tinggal satu-satunya loh. Karena satunya lagi sudah enggak ada. Ih, ada adik-adik yang njerit. Kak, masa barang ini mau ditukar sama handphone saya? Sorry lah ya. Ayo, jujur. Siapa di rumah? Papi, mami, adik-adik yang mau tukar handphonenya dengan barang yang Kak Oktav pegang. Ada yang mau? Kak Oktav enggak bisa dengar suaranya. Tapi Kak Oktav tahu. Pasti adik-adik menolakkan. Pertanyaannya kenapa adik-adik tolak? Adik-adik bisa jawab. Kenapa? Oh, di sini ada yang bilang. Ada kakaknya yang bilang. Rugi, Kak. Ini sih aku bisa beli satu truk. Handphone kun harganya sekian juta. Ini sih. Cuman satu lagi. Pasti adik-adik enggak mau kan. Kenapa? Karena barangnya enggak seimbang. Nah, adik-adik, Kak Oktav mau cerita. Di Alkitab ada loh, ada satu orang yang dia mau tukar barang yang ada dalam diri dia dengan kepunyaan kita. Pasti adik-adik penasaran kan? Yuk, Kak Oktav liatin. Nah, kita lihat ke TV sekarang. Kak, gambar apa ya? Ada orang bawa pisang, ada orang bawa ayam, ada yang bawa oven, ada yang bawa buku. Tuh, yang di belakang. Lagi ngangkat sepeda. Nah, didik, Kak Oktav mau kasih tahu. Ini bukan gambar orang habis penjarahan. Atau orang habis ngerampok. Bukan. Ini adalah orang lagi melakukan satu kegiatan. Namanya ini nih, Kak Oktav kasih tahu. Eng-ingeng. Nah, adik-adik bisa baca. Baca yuk sama-sama. Bar-ter. Kak, apa sih bar-ter? Nah, Kak Oktav mau terangin dulu. Bar-ter, adik-adik yang sudah sekolah, kelas 5, kelas 6, pasti tahu sih. Bar-ter itu adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa menggunakan uang. Contohnya begini. Nih contohnya. Di sini ada seorang petani. Nah, adik-adik tahu kalau petani dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan beras. Ya, menanam padi. Dia menghasilkan beras. Sedangkan satu lagi, ada satu orang loh. Dia peternak. Dia peternak sapi. Nah, gak mungkin kan petani ini dia makan beras terus-terusan. Makan nasi. Dan juga peternak gak mungkin tiap hari makan daging sapi. Pasti dia akan bosen. Nah, gimana caranya supaya mereka gak bosen? Mereka saling tukar. Yang petani, dia ambil berasnya. Lalu dia tukar dengan peternak yang punya sapi. Nah, ini dulu adik-adik. Nah, sekarang barter ini gak pernah lagi dilakukan. Pertanyaannya kenapa ya? Adik-adik sudah tahu kan? Kalau barter ini dilakukan, ada satu orang yang untung, ada satu orang yang rugi. Contohnya siapa yang untung tadi? Yang untung yang mana? Yang untung adalah yang petani atau peternak? Oh, adik-adik pasti tahu jawabannya. Yang untung siapa? Petani. Kenapa? Karena sekarang satu karung beras itu paling harganya sekitar 200 ribu rupiah. Tapi kalau seekor sapi harganya bisa puluhan juta, bisa sampai 6 juta, sampai 10 juta, satu. Ketika beras ini ditukar dengan sapi, ada satu yang untung, ada satu yang rugi. Jadi kalau sekarang orang tukar-tukaran begini, orang gak mau lagi. Tapi adik-adik dengar baik, di Alkitab ada tertulis firman Tuhan begini adik-adik. Yuk kita baca yuk, ada yang di rumah boleh buka Alkitabnya atau enggak. Kalau enggak kita baca sama-sama yang ada di layar. Matthew 11 ayat 28, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa ini yang letih lesu dan berbeban berat? Inilah manusia. Hidup manusia, hidup adik-adik, hidup papi mami, mbak suster. Semuanya pernah merasakan letih, lesu dan berbeban berat. Apalagi dalam situasi hari-hari ini. Banyak papi mami yang mengeluh. Tokonya sepi, dagangannya enggak laku. Ojek online pun mengeluh. Biasanya satu hari mereka bisa dapat ratusan ribu. Sekarang ada beberapa mereka yang menangis. Karena untuk makan sehari aja enggak cukup. Mereka sedang letih, lesu, berbeban berat. Dan dia katakan, aku akan memberi kelegaan kepada siapa ini? Aku ini adalah A besar, yaitu Yesus. Dia akan beri kelegaan. Jadi letih lesu kita, beban berat kita, Itu akan diambil oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus. Lalu dia akan ganti dengan apa? Kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Akan diberikan kepada papi mami, adik-adik dan semua yang menonton acara ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan, amin. Nah adik-adik, kalau Kak Oktap tanya seimbang enggak ya? Seimbang enggak? Enggak loh. Kalau tadi adik-adik enggak mau loh tukar handphonenya sama senggal jepit ini. Pasti enggak mau. Kak Oktap juga kalau handphone Kak Oktap ditukar sama senggal jepit ini. Kak Oktap juga enggak mau loh. Tapi adik-adik, Ada satu orang yang namanya Yesus. Dia mau loh. Kenapa dia mau? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan Yesus. Sayang adik-adik. Sayang papi mami. Sayang mbak suster. Sayang Kak Oktap. Sayang kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, hari ini secara cepat Kak Oktap kasih tau. Ada tiga yang Tuhan tukar. Ada tiga yang Tuhan tukar dengan kita. Waktu kita percaya Yesus. Waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Maka Tuhan akan ganti ketiga hal ini dalam hidup kita. Kak sebanding enggak? Enggak. Tapi karena Tuhan sayang. Dia mau lakukan buat kita. Yang pertama apa Kak ya? Yang pertama tuh ini adik-adik. Kita lihat. Waktu kita datang. Adik-adik dilihat disini ada satu gambar anak kecil. Anak ini waktu itu baru kelas 1 SD. Sekitar umur 7 tahun. Tapi adik-adik dilihat. Sungguh-sungguh ya. Tangannya ditaruh di dada. Lalu tangan satunya terangkat. Lalu dia datang sama Tuhan. Kak Oktap kenal baik anak ini. Setiap sekolah minggu anak ini selalu duduk di depan. Dia enggak pernah main-main. Dia sungguh-sungguh. Lalu dia datang kepada Tuhan. Nah adik-adik. Waktu Tuhan di atas kayu salib. Dia tukar. Apa yang menjadi milik dia. Dengan milik kita. Yang pertama. Apa yang dia tukar. Nah ini yang pertama. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Waktu dia disalib. Dia sedang ambil apa? Diambil dosa kita. Pelanggaran kita. Kenakalan kita. Nah Alkitab berkata. Di dalam Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa ialah maut. Kak apa sih maut itu? Maut itu adalah. Kalau kita mati. Kita masuk ke neraka. Tempat si jahat. Si iblis. Roma 3 ayat 23 berkata. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia berdosa. Apa artinya semua manusia? Mulai dari bayi, anak-anak, orang tua, yang lanjut usia. Semua berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Masuk neraka. Tapi adik-adik ada firman Tuhan loh. Kak Okta mau bacain. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini. Dia yaitu Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia adalah kebenaran. Sedangkan manusia di dalam Roma 3.23 semuanya sudah berbuat dosa. Waktu Yesus mati di kayu salib. Dia ambil segala dosa kita. Dia ambil kenakalan kita. Lalu dia ganti dengan apa? Kebenaran. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ada lagunya. Adik-adik ingat gak lagu ini? Lagu ini pernah dinyanyikan oleh Opa Niko. Opa Pendeta Niko. Lagunya berkata begini. Yesus engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Yesus engkau baik. Yuk yang bisa nyanyi bareng-bareng yuk. Sangat baik. Sangat baik kasihmu tak berkesudahan. Kasihmu kekau selamanya. Yuk musik. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Katakan. Dia. Rela jadi miskin. Supaya aku jadi kaya. Nah. Yang kedua adik-adik. Yang pertama tadi. Dia tidak berdosa. Jadi berdosa. Karena dosa kita dia ambil. Siapa yang untung adik-adik. Papi, Mami. Yang untung adalah kita. Tapi Tuhan tidak merasa ruih-ruh. Dia senang. Ambil dosa kita. Kena kalan kita. Yang kedua. Kita akan lihat. Nah. Yesus. Dia disalib. Supaya orang ini. Bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua. Apa yang dia ambil. Selain dosa. Yang kedua adalah. Kemis. Kemiskinan kita. Nah. Ini ada gambarnya. Ada daerah-daerah. Yang seperti ini. Yang sangat kumuh. Ada seorang anak. Dia makan daripada sisa. Yang dia ambil di tong sampah. Adik-adik dengar baik. Firman Tuhan berkata begini. Yesus. Yang kaya. Dibuat jadi. Miskin. Tadi lagunya. Dia kaya. Rela. Jadi miskin. Dia kaya. Dia kaya. Dia kaya. Rela. Jadi miskin. Supaya. Dia kaya. Siapa di sini yang rela jadi kaya. Oh pasti semua tunjuk tangan. Adik-adik. Adik-adik. Papi-mami rela gak jadi kaya. Pasti rela. Nah adik-adik. Ayatnya dimana? Di dalam 2 Korintus 8. S9 berkata begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita. Yesus Kristus. Perhatikan. Bahwa ia. Yang oleh karena kamu. Menjadi. Miskin. Tuhan jadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu yang kedua. Adik-adik. Kita bersyukur. Kalau kita punya Yesus. Dia beri kita papa mama yang baik. Kita diberi sekolah yang baik. Segala sesuatu yang baik. Itu karena Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Coba tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Yang ketiga. Yang terakhir. Apa yang dia ambil? Yang dia tukar? Sakit penyakit kita adik-adik. Disini ada gambar. Ada seorang ibu. Kepalanya. Rambutnya sudah rontok semua. Karena ibu ini kena sakit kanker. Yang ini. Apanya yang sakit? Kok ada gambar hati yang sedang dijahit. Oh adik-adik rupanya. Selain sakit tubuh. Ada juga yang sakit hak. Hati. Suatu ketika ada anak sekolah minggu. Mamanya datang kepada kakak-kakak sekolah minggu. Dia berkata begini. Kak Oktav sama kakak-kakak. Mau gak doain anak ini? Kenapa? Karena di kepalanya ada benjolan. Ada tumor. Dan sudah dibawa ke dokter. Lalu. Lalu mamanya bilang begini. Iya kak. Kata dokter harus operasi. Lalu. Iya kak. Saya gak punya uang. Kenapa? Karena biayanya cukup mahal. Sekitar 8 atau 9 juta. Kami dapat duit dari mana? Lalu mamanya dia punya iman. Kak mau gak doa. Kakak-kakak mau gak doa. Lalu ada beberapa guru-guru sekolah minggu berdoa. Mereka ambil perjamuan kudus. Mereka minum anggur. Makan roti sebagai lambang tubuh Yesus. Lalu mereka berdoa buat anak ini. Anak ini masih ada. Sekarang udah gede. Lalu waktu habis doa dia-dia tau gak? Apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa. Tapi ibu ini percaya. Kalau anaknya ini pasti Tuhan sembuhkan. Bener adik-adik. Papa mama. Besoknya hari Senin. Tiba-tiba mamanya telpon kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Eh kak puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Benjolan itu pecah. Keluar darah. Dan sekarang benjolannya udah kempes. Dan sekarang udah sembuh. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kak Oktap lo kasih tau. Siapa yang ambil penyakitnya adik-adik. Papi mami. Yang ambil Tuhan Yesus. Hari ini mungkin ada papi mami. Adik-adik yang saat ini mungkin lagi sakit. Badannya lagi sakit. Mungkin ada beberapa terbareng di rumah sakit. Karena terkena virus corona. Atau kak badan aku gak sakit. Tapi hatiku sakit kak. Ada beberapa anak sekolah minggu pernah ngomong sama kak Oktap. Kak. Aku benci sama papa. Kenapa? Iya papa tinggalin mama. Papa tinggalin aku. Sejak kecil aku ditinggalin papa. Dan sampai hari ini aku gak tau papa dimana. Sambil menangis anak ini. Tapi Kak Oktap kasih tau. Nah. Papa mama bisa tinggalin engkau. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalin engkau. Namanya Yesus. Lalu kami berdoa buat anak ini. Dan anak ini dijama oleh Tuhan. Nah adik-adik. Ayatnya kalau kita bacain ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita. Papi mami, adik-adik, kakak-kakak. Yang telah mati terhadap dosa. Hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Tepu tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu pertanyaannya begini. Kak. Gimana sih. Supaya tiga berkat ini bisa saya terima. Yang pertama apa tadi? Dosa kita di ampuni. Puni. Dia ganti dengan kebenaran. Yang kedua pak. Kemiskinan kita diambil. Lalu diganti dengan kekayaan. Yang ketiga pak. Segala sakit penyakit kita. Diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan ke hati dengan kesembuhan. Alkitab berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita. Maka Yesus setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni. Segala dosa. Dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Adik-adik. Yang di rumah. Papi, mami. Kak Oktab tidak tahu keadaan adik-adik satu persatu. Tapi hari ini. Kak Oktab sudahin cerita sampai disini. Kak Oktab kasih tahu sekali lagi. Tidak ada yang relakan. Tukarkan sendal ini. Dengan mobil. Dengan motor. Dengan rumahnya. Tapi Kak Oktab masih tahu. Hari ini. Di hari Pasca ini. Di tempat ini. Di tempat rumah adik-adik. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sayang sama adik-adik. Sama papi, mami. Sama mbak, suster. Sama kakak-kakak. Mungkin hari ini. Engkau sedang sedih. Karena engkau pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin papa atau mama sudah dipanggil Tuhan. Dan engkau sedih. Engkau sedih bertanya. Kenapa Tuhan kok papa mama tinggalin aku. Ketama papa mama bercerai. Kenapa kau aku sakit. Belum sembuh-sembuh. Kau tak mau kasih kabar baik. Dua ribu tahun lalu. Di atas kayu salib. Yesus sudah tanggung segala dosa kita. Yuk mari kita tundukkan kepala. Papi, mami, mbak, suster, adik-adik. Kakak-kakak. Yang kau sedang mengikuti siaran ini. Di hari pasca ini. Mari tutup mata kita. Tutup mata kita. Ambil waktu beberapa detik. Satu menit. Mungkin hari ini engkau datang dengan sakit penyakit. Mungkin yang sakit bukan tubuhmu. Tapi mungkin yang sakit hatimu. Apapun sakit penyakitmu kau kau kasih tau. Tuhan sudah sembuhkan itu. Di atas kayu salib. Dia sudah ambil segala penyakit kita. Mungkin hari ini. Engkau pernah melakukan satu dosa. Dan kau merasa. Aku gak layak di hadapan Tuhan Yesus. Aku orang berdosa. Dengar baik, adik-adik, papi, mami. Apapun dosamu. Alkitab berkata. Kalau engkau datang kepada Yesus. Tuhan berkata. Sekalipun dosamu semerah seperti kirmisi. Aku akan buat hatimu putih seperti salju. Mungkin ada di antara papi, mami, adik-adik yang hari ini merasa. Tuhan. Kenapa hidup kami begini? Sepertinya kami hidup di bawah kutuk kemiskinan. Kau tak mau kasih tau. Dua ribu tahun yang lalu. Tuhan sudah ambil kutuk kemiskinan kita. Mari kau tak undang. Kita semua bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri datang kepada Tuhan. Yesus. Mari yang bisa naikkan lagu ini. Naikkan lagu ini. Katakan Yesus, kau berarti bagiku. Yesus. Tuhan Yesus. Kau segera. Marah. Mari adik-adik di rumah. Bersama singer. Pemain musik. Ayo nyanyi lagu ini. Yesus. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Katakan kau berarti. Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segera. musik saja. Melodi. Saya undang adik-adik, kau tak undang, papi, mami, mbak, suster, semua kakak-kakak yang kau sedang mengikuti siaran ini. Kalau boleh, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, kalau kau sakit hari ini, taruh tangan kirimu di tempat dimana kau merasakan sakit. Kalau yang sakit, mungkin di hatimu, engkau pernah marah, engkau benci kepada seseorang, taruh tangan kirimu di dadah, angkat tangan kananmu. Mungkin kau yang berkata, Tuhan, selamatkan keluarga saya, adik-adik mungkin kau berdoa, Tuhan selamatkan papi, mami, seluruh keluarga ku, taruh tangan kirimu di dadah, angkat tangannya kepada Tuhan. Adik-adik boleh berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Papi, mami boleh berdoa, minta sama Yesus. Mbak, suster juga boleh berdoa. Ada Tuhan di sini, ada Tuhan Yesus juga di rumahmu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini, di pasca ini, dia hadir untuk penyebukan engkau, dia hadir. Untuk mengambil setiap dosamu, dia hadir. Dia hadir untuk mengambil kutuk kemiskinan. Panggil dia Yesus, adik-adik, panggil papi, mami, panggil Yesus. Bilang Tuhan Yesus, tolong kami. Sembukkan kami. Bapak, aku sepakat dengan mereka. Pihara lambang-lambang, mari arahkan tangan adik-adik, papi, mami. Semua pak, suster, kakak, 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 layar televisimu, layar HP-mu. Doa, doa. Tuhan, aku sepakat dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mati dan bangkit. Setiap dosa-dosa pelanggaran kami, kutuk kemiskinan, sakit penyakit, semuanya sembuh. Biar Allah balang, pulih dalam nama Yesus. Biar Allah balang, 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 balang. Biar Allah balang, 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 balang. Jamaah Tuhan, setiap apapun sakit mereka. Ada kasih Tuhan. Ada urapan kasih yang turun. Kasih yang menyembuhkan. Biar Allah balang, 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 balang. Biar Allah balang, 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 balang. Terus adik-adik, papi, mami terus sembah Tuhan. Sembah. Kau tak merasakan hadirannya begitu kuat. Pagi ini. Oh ya Rala bala 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 bal Ada kasih Tuhan yang besar turun Adik-adik dengar baik Engkau ada di dalam hatinya Tuhan Papi, mami, mbak, suster, kakak-kakak Sekolah minggu Tuhan mengasih engkau Hari ini Hari ini tangan yang berhubung pagu itu sedang menjamah engkau Bihara laba, 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 laba Terus tutup mata kalian Biarkan Ruh Kudus menjamah Ruh Kudus menjamah Dia sedang menyembuhkan hatimu Setiap luka, luka di hatimu Setiap kemarahan, kebencian hari ini Biarkan Tuhan ambil itu Adik-adik boleh berkata Tuhan Ambil, ambil Tuhan Ambil setiap kemarahan, kepahitan Jamah ku Tuhan Tuhan setiap ketakutan, kekhawatiran Papi, mami Ambil ya Tuhan Dan saya diganti dengan damai Sejahtera, sukan cinta Tuhan berkati Kami juga berdoa Tuhan Buat orang-orang yang kami kasihi Selamatkan mereka Tuhan Sebelum kita tutup dengan doa Adakah diantara Papi, mami, adik-adik Mbak suster, siapapun yang kau sedang Mendengar, menyaksikan acara ini Engkau membuka hatimu Dan kau mau terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Hari ini Dia akan masuk dalam hatimu Dia akan selamatkan engkau Sehingga kau memperoleh hidup yang kekal Kelak Ketika Tuhan panggil engkau Engkau punya jaminan Engkau bisa tinggal di surga Bersama-sama dengan Tuhan Mari angkat tangannya Ikuti doa Kak Oktav Yang sudah pun kau boleh berdoa Tuhan Yesus Ikuti Kak Oktav berdoa ya yang di rumah Tuhan Yesus Kami orang berdosa Kami jahat Ampuni kami Tuhan Hari ini Kami buka hati kami Dan kami undang Tuhan Yesus Masuk ke dalam hati saya Ampuni saya Tuhan Setiap dosa kami Pelanggaran kami Basu kami Dengan darahmu yang kudus Hari ini Kami percaya Dengan hati kami Kami mengaku dengan mulut kami Bahwa Engkau Yesus Tuhan Raja Atas hidup kami Penyelamat hidup kami Engkau sudah mati Dan bangkit Untuk menebus saya Ampuni saya Tuhan Berkati saya Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Berkati adik-adik semua Biar mereka boleh sekolah lagi Dengan penuh sukacita Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Mari yang diberkati Tuhan Katakan sama-sama Amin Tapu tangan yang meriah Bagi Tuhan Adik-adik Sekarang Kita sedang berada di era Pentakosta ketiga Adik-adik Tahu gak apa itu Pentakosta ketiga Kakak kasih tau ya Pentakosta ketiga Artinya Pencurahan Roh kudus Yang terdasyat Di jaman Now Pentakosta ketiga Artinya Penuwayan Yang terbesar Dan terakhir Pentakosta ketiga Artinya Bangkitnya Generasi Yeremia Penuh dengan roh kudus Cinta Tuhan Tidak kompromi dengan dosa Dan siap memenangkan Banyak jiwa Pentakosta ketiga Artinya Dari Indonesia Ke bangsa-bangsa Dari timur Ke barat Sampai kembali lagi Ke Yerusalem Pentakosta ketiga Artinya Kuasa Untuk menyelesaikan Amanat agung Tuhan Yesus Nah adik-adik Jangan lupa ya Kita sekarang Lagi ada di era Pentakosta ketiga Sampai jumpa Sebelum kita tutup Ibadah kita Pagi ini Ibadah Pasca Sekali lagi Kak Oktab Bersama kakak-kakak yang ada disini Mengucapkan selamat Pasca Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita semua Shalom Mari buka kedua tangan kita Arahkan hati dan pikiran kita ke sorga Kita akan menerima berkat Daripada Tuhan Papi, Mami Mbak, Suster Adik-adik Kakak-kakak semua Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dari alam Bapak Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan penghiburan Daripada rohol kudus Biarlah menyertai kita Mulai pagi ini Sampai Tuhan datang menjemput kita Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati Tuhan mengatakan sama-sama Amin Tuhan memberkati